Halo Assalamualaikum, kita ketemu lagi Jadi untuk beberapa saat lalu memang banyak ya Kayak kasus-kasus yang cember pada retak Jadi banyak yang nanya ke saya juga Tapi saya juga gak bisa ngasih jawaban pasti Belum tentu jawaban saya juga benar-benar akurat Cuman saya cuman mengutarakan apa yang saya temukan di bengkel saya Ini di bengkel saya, saya gak bicara di bengkel lainnya Jadi apa yang saya temukan di bengkel saya Dan pas saya wawancara Jadi garis besarnya itu kira-kira begini Jadi kita gak bisa menyalahkan brand tertentu Misalkan Saya gak bisa diberitahu, maaf ya Jadi kita gak bisa menjudge brand tertentu Kalau cember dia ini, jangan dia cembernya gemar tak Ini, itu, ini, itu, jangan Jadi ternyata itu gak berasal dari cember dia doang Banyak cember, sebenarnya Se, apa ya Se, apa ya Se proses saya, saya Punya bengkel senapan angin itu Banyak sebenarnya cember-cember yang retak Gak harus dia doang seri 7 Gak harus doang seri 6 Tapi Memang kalau untuk sekarang ini Banyak seri 7 ya Tapi Bukan karena material seri 7 itu jelek Bukan Mungkin karena Sekarang lagi booming banyak seri 7 Kebetulan banyak seri 7 Yang dipakai dan Baru nemu rusaknya sekarang Gitu Tapi Sebenarnya bukan masalah dari Brand-brand itu Itu karena kebetulan saya memang menjual brand itu Gitu Tapi pas Buka Dari konsumen pun Banyak Banyak Yang Apa ya Ibaratnya Banyak Dari brand-brand lain yang retak juga Jadi ini Yang Yang ingin saya sampaikan Gini Maaf kalau saya agak-agak membingungkan Karena saya juga bingung Menjelasin bagaimana Saya takut salah Terserah Jadi Dari semua Konsumen saya Yang Mengirimkan cember retaknya ke saya Gitu saya Saya tanyakan Semuanya itu menjawab Ketika dia mengisi Dia mengisi dengan Pompa Gak ada yang pakai scuba Gak ada yang pakai Combrassor Jadi kita Dapat satu jawaban nih Tapi Ini jawaban menurut saya Bisa jadi Karena Karena dia Pakai pompa Mompanya dengan Dengan Apa ya Semangat ya Yang namanya Pengen buru-buru Mompanya cepat Otomatis kan Pipipanya itu panas ya Ketika panas Terjadi kondensasi udara Berubahnya udara Menjadi air Terkadang Yang namanya Pompa Kadang suka kita Kasih ini ya Kayak Pelumas ya Karena pelumas Saya ikut Itu ikut masuk ke Senapan Saya gak tahu Gimana prosesnya Setelah saya Coba Tanya Sana Sini Setelah saya Coba Mencari di Google Itu Kalau Dura seri 6 dan seri 7 itu Di seri 7 ya Ini seri 7 Seri 7 itu Kandungan zincnya Lebih banyak Apa sih itu zinc Maksudnya Seng Mudahnya Seng Kandungan Seng Lebih banyak Jadi Seng Ketika kena Asam Dia akan Korosi Nah Itu Asal mula Dia Diartak Si zinc ini Sebenarnya Pengikat Sebenarnya Dia yang Pengeras Jadi Dural itu Campuran Antara Amunium Seng Ya mungkin Teman-teman Bisa Cek di Google Itu Unsur Dari Dural Seri 6 atau Seri 7 itu Apa aja Nanti Teman-teman Bisa cek Sendiri Ini Ini Apa yang Saya Pelajari Saya Juga Gak Bisa Berkata Banyak Karena Saya Cuman Mengutarakan Apa yang Saya Tahu Apa yang Saya Gak Tahu Ya Mungkin Teman-teman Bisa Bantu Diskusi Jadi Sebenarnya Chamber Retak Itu Dikarenakan Pompa Terus Pompa Salah Sebenarnya Gak Salah Pompa Juga Gak Salah Tapi Cara Memompanya Yang Salah Kalau Kita Memompah Dengan Santai Ketika Ketika Pipa Setang Pompa Sudah Mulai Hangat Mungkin Bisa Distirahatkan Sebentar Kita Buang Angin Dalam Selangnya Sampai Diadem Baru Dikompah Lagi Mungkin Itu Akan Lebih Awet Lebih Awet Tapi Ketika 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 Panas Masih Digas Terus Wah Itu Itu Risiko Masuknya Air Dalam Senapan Lebih Besar Sebenarnya Sama Hal ini Berlaku Juga Untuk Kompresor Sebenarnya Tapi Beberapa Kompresor Yang Sudah Sudah Modern Ya Itu Air Sudah Tidak Terlalu Banyak Seperti Yang Saya Pakai Yang Yang GX Piston Itu Air Sedikit Jadi Untuk Resiko Masuk Air Dalam Senapan Falaf Senapan Itu Kecil Jadi Itu Ya Saya Cuman Baru Menemukan Satu Hal Itu Aja Kalau Selebihnya Saya Bisa Berani Berkata Banyak Karena Saya Juga Bukan Ahli Terlalu Ahli Di Bidang Unsur Jat Kayak Almenium Lasing Atau Asam Lain Itu Saya Gak Terlalu Ahli Tapi Itu Si Yang Pendapat Saya Yang Mungkin Teman Teman Juga Punya Pendapat Lain Yang Bisa Bisa Share Untuk Mungkin Berbagi Di kolom Komentar Jadi Kita Diskusi Sehat Jangan Ada Yang Aneh Aneh Terus Solusinya Gimana Jadi Maren Saya Sudah Beberapa Kali Gagal Jadi Kita Kedapatan Kebagian Ada Sekitar 8 Cember Di Bengkel Tapi Saya Baru Kerjakan Sedikit Baru Saya Kerjakan 4 Cember Tapi Dalam Video Yang Saya Tampilkan Baru Tiga Sebenarnya Baru Sudah Empat Sebenarnya Dan Lain Lagi Itu Progres Karena Saya Gak Bisa Pukul Rata Langsung Berat 8 Naik Mesin Itu Gak Berani Karena Kita Pun Masih Merabah Kita Masih Merabah Karena Setiap Senapan Setiap Cember Setiap Model Setiap Producer Itu Beda Ukuran Saya Gak Bisa Bukul Rata Oh Berarti Saya Harus Siapin Blok Model Begini Ukuran Segini Bikin Samara Banyak Itu Gak Pake Karena Dari 4 Cember Itu Beda Kita Bikin Ukuran Itu Beda Beda Ukuran Untuk Blok Blok Cangkok Jadi Cember Retak Yang Retak Kita Potong Kita Cangkok Blok Kalau Teman-teman Penasaran Nih Ini Video Saya Buat Kana Saya Siapkan Ayo Kita Tonton Sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati